Selamat menikmati Mari sejenak kita cerita tentang sisi lain kehidupan dari eksotisme keindahan surga bawah laut yang terletak di jantung segitiga emas karang dunia, yaitu Kabupaten Wakatobi. Dikelilingi oleh empat pulau yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko, Kabupaten Wakatobi yang terletak di Sulawesi Tenggara ini menyimpan keunikan dari masyarakatnya yang menghargai alam, yaitu Sukubajo. Dikenal sebagai orang laut karena bergantung dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas laut, menjadi alasan mengapa masyarakat Sukubajo hidup berkelompok di atas laut. Saya di sini, sejak tahun 70 saya lahir, saya mengikuti orang tua. Di sini, kita membuat pondok pertama. Jadi lama-kelamaan datang dari penjuru, dari Mola, kemudian dari Mantigola. Lama-kelamaan jadilah perkampungan. Di situlah terjadi satu desa, yaitu namanya Desa Samabahari. Penduduk di sini 400 yang lebih, kemudian jiwanya ada 2017 jiwa. Keunikan dari perkampungan Sukubajo ini yaitu di mana halaman rumah masyarakatnya adalah lautan yang luas, dan transportasi yang digunakan berupa perahu. Rumah-rumah mereka disusun dari batu-batu karang dan tiang-tiang panjang di tengah laut, Karena mereka menggantungkan hidupnya di laut, kebersihan lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Harapannya bagaimana caranya supaya juga orang Bajo ini sama pendidikannya dengan orang darat, dan juga sejajar dengan orang darat. Suku Bajo atau orang Bajo yang kita kenal selama ini hidup di laut, dan dulunya nomaden, pindah-pindah, sekarang sudah menetap di pesisir maupun di laut dangkal dan di pulau-pulau kecil. Jadi saat ini suku Bajo itu tersebar pada 23 provinsi. Hampir semua pulau di Indonesia ini ada suku Bajo di situ. Tapi yang dominan, ada beberapa provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, NTB, Jawa Timur, dan juga Kalimantan. Informasi dari teman-teman di Indonesia yang kami himpun, itu kita memprediksi kurang lebih 7-10 juta masyarakat Bajo yang ada di Indonesia itu. Karena orang Bajo tinggal di laut, sementara laut ini adalah common property milik bersama, maka orang Bajo tidak punya akses untuk mendapatkan sertifikat pengakuan terhadap kepemilikan rumah atau lahan yang dimiliki di laut. Nah dengan demikian, dengan tidak adanya katakanlah akses ke pemilikan aset di laut, ini berimplikasi juga kepada kesempatan mereka untuk mendapatkan skema-skema pemberdayaan masyarakat atau bisnis atau pengembangan usaha karena tidak punya kolateral, tidak punya jaminan untuk misalnya mengakses katakanlah permodalan dari bank. Nah oleh karena itu saya kira keberadaan daripada ATR ini atau BPN ini menjadi sangat penting bagaimana memikirkan model kepemilikan aset tanah atau air yang di laut itu sehingga secara hukum itu sah begitu dan bisa digunakan oleh masyarakat kita, masyarakat Bajo. Kementerian ATR BPN tidak dapat berjalan sendiri dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Masalah kepastian hukum bagi masyarakat pemukim di atas air seperti suku Bajo perlu diselesaikan bersama antara lintas sektor. Bagaimana masyarakat suku Bajo itu hidup secara aman-nyaman? Dengan apa? Dengan memberikan suatu kepastian hukum, negara hadir di dalam melindungi terkait aset yang mereka tempat. Kemudian bagaimana masyarakat suku Bajo itu menjadi responsif melesteraikan lingkungan hidupnya? Kemudian yang tidak kalah penting adalah memberikan permodalan atau membuka akses kepada mereka dan meningkatkan kualitas atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat suku Bajo itu. Ini dimungkinkan karena sesuai dengan undang-undang pokok agraria di pasal 4 ayat 1 dan 2 di situ dimungkinkan apabila tiang panjang hunian mereka itu sampai kepada permukaan bumi atau permukaan tanah. Dan apabila tidak sampai permukaan bumi atau permukaan tanah itu maka mereka dapat diberikan hak atas tanah pada ruang atas. Tetapi dengan catatan harus ada rekomendasi atau ada izin dari Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan. Untuk itu kita sangat mengharapkan keterlibatan masyarakat, pemangku kepentingan di dalam mencari solusi-solusi konkret di dalam mewujudkan atau menjamin masyarakat adat, masyarakat suku Bajo tradisional dan masyarakat lokal itu terjamin atau terlindungi hak-haknya diberi kepastian hukum dan tentunya menjamin kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, perlu adanya sinergi dan komitmen kuat bersama dari seluruh pemerintah untuk berkontribusi dan mewujudkan cita-cita reforma agraria demi menjejahterakan rakyat. Persoalan di atas akan menjadi salah satu pokok bahasan dalam GTRA Summit 2022.